Kemudian setelah kitab-kitab asli milik ulama itu dirampas, dimusnahkan Mereka kaum wahabi, mereka menerbitkan mencetak sahih Bukhari Seperti yang saya miliki ini Menkudu percoyokali kulon sebab kuloniki alumni Muhammad bin Saud juga Saya alumni Dami Adil Mu'imah Muhammad bin Saud Mereka mencetak sahih Bukhari Dan sudah banyak hadis dihilangkan Beberapa kalimat diubah Begitu juga sahih Muslim dan yang lain-lain Terima kasih Perlu Kulo Aturaken Pilih Njogo Kesalavan Ini penting sangat Amergino Poporo Rawuh Ngeten Sejak tahun 1923-1924 Datang Arab, datang Hijaz Menikau kedatosan pemberontakan oleh kaum wahabi Keranten kaum wahabi menikau disokong Inggris-Prancis Akhirnya pun menang Amir yang ketika itu dari kalangan Ahlu Sunnah Gak menikau sangking gubernuran Turki Usmani Syarif Hussein Kalah Wahabi menang Nah wahabi bersokongkol kali Ahlu Saud Yang memang sokongan Inggris-Prancis Sing perlu kulo cerita akan poro rawuh Sak mantune wahabi menang Nah Menikau kitab alit Judulipun An-Nusus Al-Islamiyah Firroddi Alamad Habil Wahabiyah Dipun serat Kalian Ki Muhammad Fakih Masku Mambang Gersik Biambakipun Kororumin Dados Ro'is Awal Zaman Mbah Hashim As'ari Dados Ro'is Akbar Nah kitab menikau dipuntak kred Kalian Mbah Yememun Zuber Ugi dipuntak kred Kalian Dr. Hussein Alwani Mufti Australia Lan lintu-lintu nipun Halaman kali welas Ngantos halaman sekawan welas Teng buku ini dipuntri tak akan Perihal tentang Pemberontakan Wahabi Yang halaman 12 Dipuntak Wahabin Bilih pendiri Wahabi Muhammad bin Abdil Wahab Menikau berguru kepada Jeffrey Hamper Sang intelijen mata-mata dari kerajaan Inggris Yang agamanya Yahudi Yang agamanya Yahudi Ngajennya Yahudi Senadan apal Quran Niatnya mesti ngerusak Mereka gak akan rela Kalau Islam ini berkembang Wahabi didirikan oleh Muhammad bin Abdil Wahab Biambai berguru kepada orang Yahudi Terus Walhasil setelah Pemberontakan menang Dan Wahabi Koyok Unukui Akhiripun satu Mereka menggusur Meratakan rata dengan tanah Semua makam sahabat Semua makam syuhadat Semua makam ulama Ngantosak niki Kito niki Kangelan Gulei makame Siti Aisyah Tengpundi Gulei makame Siti Nausman Tengpundi Gulei makame Abdur Rahman bin Auf Tengpundi Matosi makame Abu Huroyroh Tengpundi Matosi makame Ibnu Umar Tengpundi Makame Ibnu Abbas Tengpundi Kangelan Sedang tengmakam Syuhadat Uhud Menai pantrenan Umproh Atau Haji Terus ziaroh Ke Syuhadat Uhud Disana Dipageri Terus ada Beberapa batu Dari 70 makam Yang ada Di kompleks Syuhadat Uhud Kita gak tahu Mana yang makamnya Siti Naus Hamzah Mana makamnya Yang lain-lain Kita ambut Semua Perorau Nah itu yang Dilakukan Wahhabim Menggusur Makam Para sahabat Menggusur Makam Para ulama Dan Para wali Bukan Hanya Menggusur Ulama Yang masih hidup Dibunuh Kemeriki Halaman 12 Sampai 13 Banyak Hafidh Quran Dibunuh Banyak Muslim Dibunuh Banyak Ulama Dibunuh Lalu Kitab-kitab Yang ketika itu Dimiliki Ulama-ulama Mereka rampas Hasil dari Perampasan itu Dimiliki Didawuhnya Ada ribuan Naskah Bukhari Ada ribuan Naskah Sahih Muslim Ada ribuan Naskah Kitab yang lain Tafsir Usul Fikir Dan yang lain-lain Nah kitab asli Miliknya Ulama Ahlusun Nah Jamaah Itu Dirampas Lalu Dikumpulkan Di lapangan Keterangin Sebagian Yang lain Dimusnahkan Kemudian Setelah Kitab-kitab Asli Milik Ulama Itu Dirampas Dimusnahkan Mereka Kamu Wahabi Ngeten Niki Niki Tak cekal Niki Mereka Menerbitkan Mencetak Sahih Bukhari Seperti Yang saya miliki Ini Mereka Mencetak Sahih Bukhari Dan Sudah Banyak Hadis Dihilangkan Beberapa Kalimat Dirubah Begitu Juga Sahih Muslim Dan Yang lain-lain Nah Kesimpulannya Wahabi Membahayakan Merusak Islam Dari Pendirinya Wahabi Yang berguru Kepada Jeffrey Hemper Yahudi Dari Situ Ada Proyek Ingin Merusak Islam Dari Dalam Lalu Bruntak Bersekongkol Dengan Inggris Perancis Penjajak Nyata Kalau itu Merusak Islam Lalu Setelah Menang Makam Ulama Makam Suhadak Makam Sahabat Dikusur Itu Menghilangkan Bukti Sejarah Itu Menghilangkan Situs Sejarah Itu Menghilangkan Artefak Yang itu Penting Dalam Pembuktian Sejarah Itu Juga Merusak Islam Lalu Membunuh Para Ulama Hafidh Quran Itu Juga Merusak Islam Lalu Kitab-kitab Dirampas Dimusnahkan Itu Merusak Islam Dan Setelah Kitab Dimusnahkan Diterbitkan Kitab Sahab Bukhari Baru Yang Sudah Dikurang-kurangi Itu Juga Merusak Islam Untungnya Pororawuh Untungnya Banyak Santri-santri Semacam Mbah Hashim As'ari Saya Yakin Kalau Dari Mbah Yuwangi Mungkin Juga Mbah Syafaat Utawi Abai Mbah Syafaat Mungkin Juga Mbah Manan Terus Kalau Dari Militar Mbah Ridwan Kalau Dari Jogja Mbah Munawir Kalau Dari Gresik Itu Tadi Mbah Muhammad Fakih Kalau Dari Jumbang Mbah Hashim Mbah Mbah Bisri Terus Dari Sarang Mbah Zuber Abai Mbah Meimun Dan Banyak Santri Yang Ketika Mondok Teng Mekah Ngerti Arab Ada Pemerintah Kan Merti Niku Santri Santri Niku Segera Pulang Ke Indonesia Pulang Membawa Kitab Sahai Bukhari Pulang Membawa Kitab Ihyak Pulang Membawa Kitab Ibnu Kasir Pulang Membawa Kitab Kitab Yang Lain Nah Yang Perlu Kaum Santri Memahami Ketika Kitab Kitab Yang Asli Itu Di Arab Dulu Dimusnahkan Allah Selamatkan Kitab Kitab Yang Asli Itu Lewat Para Santri Yang Ketika Itu Mondok Teng Arab Diselamatkan Dibawa Pulang Ke Indonesia Sia